Ketakutan si kecil pada suatu hal sebaiknya perlu memasupadai Kondisi ini mungkin dianggap sepele Ketakutan anak dianggap bisa hilang seiri waktu Namun ternyata ini bisa menandakan kondisi lebih serius Yaitu si kecil mengalami trauma Seperti apa gejala trauma pada anak? Saksikan videonya sampai habis ya moms Jadi ketika orang tua melihat bahwa anaknya kemudian berubah Berubah dari yang biasanya dia tampilkan Kemungkinan ada dampak-dampak trauma yang cukup mendalam Ataupun cukup mengenali diri si anak Nah tentu itu orang tua harus sangat waspada Dan harus kemudian melakukan mungkin tindakan-tindakan Yang bisa meminimalisir atau bahkan memperbaiki relasi Antara orang tua dan anak Karena ketika relasi yang terbangun berisi dengan cap-cap negatif Itu juga selain mempengaruhi terhadap konsep dirinya Juga anak belajar bagaimana sih relasi kasih sayang ini Jadi penuh dengan misalnya kata-kata yang tidak nyaman Atau bahkan mungkin ada kata-kata kasar dan seterusnya Itu menjadi pembelajaran buat anak gitu ya Bahwa oh ternyata kalau dari orang yang kita sayang Mungkin aja nih orang yang sayang nih mengungkapkan hal-hal ini Nah itu juga menjadi pembelajaran buat anak Nah bagaimana orang tua aware Orang tua harus banyak berefleksi juga Apa sih perlakuan yang saya lakukan kepada anak saya Kalau saya di posisi anak saya Apakah perasaan saya ketika saya mendapat perlakuan seperti itu Atau adakah lebih jauh lagi bisa berefleksi Adakah pengalaman masa lalu Terutama ketika dalam pengasuhan Ketika saya kecil Apakah saya menerima pengasuhan yang mirip Dengan apa yang saya sampaikan kepada anak saya sekarang Terima kasih telah menonton